Intro Saat ini saya sedang hadir di acara kegiatan bimbingan tenit sumur bersih bersih narkoba. Para perserta dan tamu undangan yang hadir diwajibkan menggunakan maskai sesuai dengan protokol COVID-19. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajak penjagaan anti-narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba. Acara ini juga dihadiri Kepala BNNP Provinsi Sumatera Utara Bapak Bridgen Paul, Dr. Handes Atrial SA, dan beberapa perwakilan dari Perwakilan Sumut, serta Bapak Bupati Sergang Pendagai, Insinyur Haji Surkirman. Tujuan diadakannya acara hari ini? Baik ya, jadi kita tahu peradaan narkoba kan begitu berat ya, tubuhannya masif ya, sampai ke desa. Jadi kita, nanti desa ini kita bentuk sebagai garda terdepan dalam rangka penjagaan narkoba. Ya, maulah karena di desa ini ada perangkat desa, desa-desa ini kita latih pembinaan teknis untuk membutuhkan desa bersinar. Banyak ya, kita melakukan pencegahan, kita pencegahan sosialisasi baik melalui media sosial, kemudian ada talk show, kemudian melalui media luar ruang, kemudian kita, sasaran kita ada ke sekolah, ke kelompok pekerja, kemudian ke mahasiswa, itu kita masuk sosialisasi pencegahan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda, Sumatera Utara, yang kedua BNP, Badan Narkodaya Provinsi, karena apa yang dilakukan hari ini, sosialisasi pencegahan ini merupakan tindak lanjut dari peresmian desa tangguh kabupaten serang berdaya pada tanggal 9 Juli 2020 yang langsung dihadiri oleh Bapak Kapolda dan Bapak Panglima Kodam, satu Bukit Barisan. Oleh sebab itu, dengan adanya acara hari ini, ada inspirasi-inspirasi baru yang disampaikan oleh Pak Brigjen Polisi Atrial tadi, misalnya sudah ada satu role model di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana ada sanksi sosial diharapkan akan mampu mencegah, karena sanksi sosial ini akan mungkin lebih ditakuti daripada hukum formal, karena orang yang tidak mencegah atau ketahuan akan diusir dari desa selama 15 tahun. Itu baru saya dengar hari ini dari yang ditampilkan oleh pembicaraan tadi, langsung oleh Bapak Kepala BNP Provinsi Sumatera Utara. Demikian saya Sanas melaporkan dari Pak Rapat Sumatera Utara, Salam Terbelata. Selamat menikmati. Selamat menikmati.